Apakah ada kamar mandi dalam juga untuk di kamar kedua? Tidak ada Nah terus ini orang kencingnya dimana? Yang di kamar ini kencingnya dimana guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, ini adalah video berbeda Segmen yang berbeda banget Segmen baru di Youtube gue Ini gue jujur belum tau namanya apa Cuman, di segmen ini Seperti yang kalian baca dari judul videonya Jadi, kita akan Host tour atau kita bakal melihat Bentuk rumah atau apartemen Dari idol-idol K-pop Nah, seru banget kan ya Gue udah liat sekilas emang rumah-rumah idol K-pop ya Terutama episode pertama kita kali ini Rumahnya V, V BTS atau Taehyung Itu gila banget apartemennya Gue kayak baru liat dari foto-fotonya Belum liat host tournya Gue udah nonton dikit di awal Makanya gue langsung pengen bikin video reactionnya Jadi, kita bakal host tour rumahnya V Atau kita bakal host tour luxury apartemen Dari Taehyung BTS Nah, nama dari komplek atau rumahnya V ya Karena kan kalau di Korea itu kan Bentukannya komplek-komplek atau apartemen kayak gitu kan Ini namanya adalah Applebaum Panorama Riverview Luxury House Jadi, ini apartemen yang Sebenarnya gue gak bisa bilang apartemen Kayaknya udah gak masuk apartemen sih Walaupun di bertingkat ya Cuman ini Nah, Applebaum ini ada di Samsung dong Ini di pusat kota Seoul juga Nama jalannya Samsung dong Gangnam Gu Jadi, di Gangnam ya adik-adiknya Kalian kebayang gak sih harganya berapa? Ini kalau yang gue liat dari Google Harga apartemen atau rumah luxury house-nya VBTS Itu mencapai 63 miliar Atau 4,5 juta USD Ini di Indonesia udah bisa beli rumah di Menteng Segede Gaban Dua kayaknya tuh Nah, jadi biar kita gak usah banyak cancing-cincang Langsung aja kita host tour Rumah mewahnya V di Applebaum Tapi seperti biasa Sebelum kalian lanjut nonton konten gue Kali dulu tombol subscribe-nya Atau tombol berlangganan Tombol merah yang ada di bawah Untuk mensupport gue atau mensupport channel ini Supaya semakin berkembang Dan supaya gue juga semakin semangat guys Bikin video Jadi buat kalian yang kira-kira nonton Video gue sekarang Klik dulu tombol subscribe-nya Baru kalian lagi nonton videonya Oh ya, ini catatan ya Ini bukan apartemen aslinya Maksudnya bukan rumahnya Taeyung persis Tapi ini adalah unit yang sama persis Kayak rumahnya Taeyung Jadi Bukan rumahnya kita host-in Gak mungkin karena itu privacy Tapi ini unit yang sama persis Oh ya, ini gue juga mau berterima kasih Kepada Number One Reality Jadi ini videonya dari Number One Reality Gue menggunakan video mereka Jadi nanti kalau kalian mau lihat Video aslinya Video originalnya Kalian bisa lihat di link description di bawah Nanti gue kasih tau Oke lagi, terima kasih Thank you for Number One Reality Videonya Oke, let's go guys Kita host-in rumahnya V gitu kan Satu Dua Empat Oke Jadi ini pemandangan dari Luar Outside Ini kecilin aja gue takutnya Ini ya Copyright Jadi gak usah pake lagu lah Oke Seperti selayaknya Apartemen biasa ya Kalau dari luar Oh ini udah pintu masuk nih Ah, ini nih Ini peta denah rumahnya Ini pintu masuknya Kiri kanannya sih Ini harusnya tempat Sepatu, baju gitu ya Baju-baju outdoor gitu Masih standar Kalau dari depan Eh, main masuk aja Assalamualaikum Tok-tok-tok Assalamualaikum Nah, gitu Nah, ini nama kontennya Tok-tok Assalamualaikum aja Oke, kita ke arah mana dulu nih Oh, dua Oh, dari pintu masuk Ada dua Dua lorong Kirinya makanan Ini kirinya adalah Living Wah Living roomnya segini Weh, guys Sumpah Ini sih pemandangannya sih Yang gila sih Beneran Riverview banget sih Desainnya Sejujurnya simple ya Spacious gitu Lega Living roomnya guys Semua tengahnya doang Tapi ini yang juaranya sih Ini juaranya Yang ini juaranya guys Oh my god Oke, dari ruang Tadi ini dari pintu masuk Kiri ya Pintu masuk kiri Oh, itu depannya apa tuh? Masih living roomnya kah? Oke, ini mundur ke belakang Pasti kamar ya Ini harusnya satu kamar Anjir Belok-beloknya gue udah bingung Oh, ini master room Loh, loh, loh Kok kecil ya? Master roomnya ya? Tapi master roomnya masih dapet Pemandangan riverview ini ya Oke Sejujurnya hitungannya Untuk harga 60 sekian miliar Master roomnya kecil sih Oke, ini jalan clue Oh, oke Jadi ini kamar mandi Master bedroom Ah, ini Ininya dress roomnya Dressing roomnya Oke, gak yang wah-wah banget Standar 65 miliar Di Indonesia Sumpah guys Dapet rumah di menteng guys Oke, ini pasti kamar mandi Arah ke kamar mandi Ini apa lagi nih? Oh Master bedroomnya Itu ada Kayak ruangan kerja lagi Di dalam master bedroomnya Tapi Kenapa pintu utama di master bedroomnya Kebuka banget ya? Oke Ruang kerjanya gak dapet Pemandangan ya Gak dapet riverviewnya ya Pemandangan sungainya ya Oke, ini baru mungkin kamar mandi Powder room Benar Nah, ini powder roomnya Dan Bathroomnya Oke lah Oke Oke, kamar mandinya masih dapet riverview Kalau menurut gue ini nilai plusnya Nilai mahalnya mungkin ini sih Kayak master bedroom Kamar mandinya Dapet pemandangan Pemandangan sungai langsung Riverview Wah, itu closetnya mahal tuh guys Yang itu tuh Sumpah Lah Anjir guys Lu bayangin ini Kenapa Tempat shower Dibikin kayak gini ya? Oh ini Kalau yang satu mandi Yang satu boker Gitu kali guys ya Ini orang kaya ini Semua orang kaya Iya lah 65 miliar bro Oke Ini kita keluar lagi Mana tadi? Keluarnya kemana nih? Ini gue Ini gue mohon maaf nih Kameramennya bikin gue tersesat Atau emang rumahnya kegedean? Gue penasaran sama daerah depan itu tuh Tuh Nah itu tuh depannya Depannya Oke, dia gak ke depan Dia malah kebalik ke pintu masuk yang kanan Tadi kan kiri ya Nah, ini pintu masuk Entrancenya Sekarang dia ke kanan Ini Ini apa nih? Oke, ini pasti bedroom Oke Oke, kamar Kamar Mungkin kamar-kamar tambahan ya Kayak kamar tamu lah Kamar tambahan satunya Pemandangannya kota aja Gak ada pemandangan sungai Ada kamar mandi dalam tapi Oh, ada dressing room juga Oke Siap Biasanya master bedroom doang ya Ini Kayak apa Bedroom biasa Ada dressing roomnya Oke, boleh Kamarnya udah dua ya guys ya Ingat tatat Tatat Oke, ini ruang keluarga Simple Kecil Gak gede-gede banget Oke, ini mungkin kamar keduanya ya Oke, benar Kamar keduanya ukurannya kurang lebih sama sih Kayaknya ini lebih kecil dikit Apakah ada kamar mandi dalam juga Untuk di kamar kedua? Tidak ada Tidak ada Nah, terus ini orang Kencingnya dimana? Yang di kamar ini Kencingnya dimana guys? Nah, iya ya Kan yang ngatur lagi Kamar mandinya Toiletnya di dalam Oh, ini Itu lagi Sabar dulu Ini Baru Kamar mandi tamu Kasian ya Yang kamar kedua Gak ada kamar mandi di dalam Oke Oh, jadi Oh, seperti Nah, ini Gue kanan weh Gue penasaran kanannya Kanan bang Bang Udah Ini udah liat berkali-kali Kanan Nah, ini dia Dining room Oh, ini Oke, konsepnya ngebuka ya Sama living roomnya Dining roomnya ya Berarti benar spacious gitu ya Tuh Wah Ini include kitchen Set bang Beli apartemennya Include kitchen setnya gak? Oke, ini dapur kotor ya Dapur kotor sekaligus Ini Tempat cuci-cuci Cuci-cuci jemur Oke Jadi ada kamar pembantunya juga Ternyata Kecil banget Tapi Jujur Gue kayaknya Kalau di master bedroom Bisa kesesat beneran deh Kalau pertama kali Tapi gue yang gue suka Ini rumahnya Pemandangan Yang pertama Terus kedua Yang living roomnya ini Living roomnya gede Dan Ke dining roomnya Nyatu gitu Gila Jadi seperti itu Rumahnya Taehyung ya guys ya Ini Applebaum Ini ada di Gangnam Tadi udah gue sebutin Samsung dong ya Lebih tepatnya Samsung dong Gangnam Gu Seoul South Korea Kalau kalian mau membeli Ada nomor teleponnya Silahkan 08 Plus 82 2549 2552 Harganya kurang lebih 65M Silahkan dibeli Kalau mau beli ya Gue mah sekalian promosi guys Gue mah Kalau siapa Penonton-penonton gue ada Anaknya Sultan ya kan Oke guys Jadi seperti itu Host tour rumahnya Taehyung BTS Atau V BTS Ini nama segmennya Sepertinya bener ya Tok Tok Assalamualaikum Oke jadi seperti itu Episode pertama dari Tok Tok Assalamualaikum Lumayan Lumayan bikin Wah-wah ya Kayak Wah-wah gitu Kayak rumah 65M Memang Memang Yang gue tau Fakta yang gue tau ya Perbandingan harga rumah Atau tempat tinggal Di Korea Dan di Indonesia itu Jauh banget Kalau di Korea itu kayak Puluhan M itu Cuman bisa dapet apartemen Mungkin Enggak Yang rumah Bener-bener rumah Kalau rumah-rumah yang Seperti kalian lihat Di drama-drama Korea Itu kayaknya udah ratusan Ratusan M deh Soalnya Gue sempet tau juga Dari videonya mas Hansol ya Dia kayak apartemen Sepetak gitu aja Itu bisa belasan M loh Apartemen Petakan loh Kalau di Indonesia Lu bayangin 2M aja dapet rumah Di FBSD tuh Silahkan kalian komen Kalau kalian suka Gue bikin segmen Seperti ini lagi Atau konten Seperti ini lagi Silahkan kalian komen juga Kalau kalian mau lanjut Dan kalian bisa kasih Rekomendasi Rumah-rumah siapa lagi Yang mau kita hosturin Bareng-bareng Virtual hostur Silahkan komen di bawah Oke See you in video Thank you Peace Dadah